Baik saat ini saya bersama Bapak Kolonel Purnawerawan TNI Romel Kairupan mewakili alumni SMA Negeri 170 Ton Nano yang memantau langsung kegiatan pelatihan bridge hari kedua ini. Bagaimana tanggapan Pak Romel? Menurut saya kalau melihat animu yang ada saat ini sangat-sangat bagus. Ternyata banyak siswa-siswa yang tertarik dengan olahraga bridge ini. Oleh karena itu mungkin saya sebagai perwakilan dari alumni mengharapkan dukungan juga dari rekan-rekan alumni lainnya agar olahraga bridge ini boleh berkembang di Sulawesi Utara ini lebih khusus lagi untuk pelajar-pelajar yang ada di kota Ton Dano ini. Karena kita tahu bersama bahwa tahun-tahun yang lalu itu pebridge-pebridge atau atlet-atlet bridge nasional itu berasal dari kota Ton Dano. Oleh karena itu kami sangat-sangat memberikan apresiasi khususnya kepada pelati kita Insinyur Chris Hombokau Magister Teknik yang telah memberikan ilmunya kepada siswa-siswa pada saat ini sehingga harapan kami nantinya mereka bisa berbicara di kancah nasional maupun internasional. Terima kasih. Saya Jane Nelman, ini Dewan Persamaan Nano. Mereka terima kasih kepada Dekatan Alumni 170 Ternanong yang telah memfasilitasi sehingga mengatakan adik-adik siswa yang antusias untuk mengikuti pelatihan bridge ini dengan harapan sebagai pimpinan sekolah anak-anak ini bisa berhasil bisa mengharungkan nama sekolah nama Ton Dano Minahasa, Sulut, dan Indonesia. Terima kasih. Rekankan nama saya Ferry Urutu, SPD MSI. Saya sebagai guru dan sekaligus sebagai pimpinan osis di SMA Negeri Satu Pundano dengan adanya kegiatan yang dilakserakan oleh alumni yaitu pelatihan bridge di mana melibatkan siswa-siswa-siswa yang di Pundano, Bapak-Ibu Guru ini sangat bermampat sekali kenyataan bahwa ini antusias sekali para siswa untuk mengikuti pelatihan ini mereka sangat senang mengikuti pelatihan dengan harapan bahwa nanti ke depannya mereka bisa menjadi pemain bridge dari guru sejak muda sampai mungkin nanti berprestasi di bidang di tingkat yang lebih tinggi, tingkat nasional, bahkan internasional. Ini sangat bermanfaat bagi para siswa saya lihat mereka sangat antusias terima kasih untuk alumni yang sudah memfasilitasi untuk kegiatan pelatihan ini semoga di hari ke depan pelatihan-pelatihan ini berlangsung terus dan bisa memberikan manfaat supaya siswa-siswa baik tingkat SMP, SMA, SMK bisa menikmati pelatihan ini dan menjadi siswa yang berprestasi di olahraga bridge Terima kasih 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 Selasa 12 September 2023 Harusnya saya akan memberi materi hari kedua dengan yang lain Tapi karena masih banyak yang baru datang di hari pertama Saya akan memberi keterangan ulang Sambil yang sudah ada hari kemarin tinggal menyesuaikan Jadi ini olahraga Bridge Jadi olahraga Bridge ini Dia menggunakan kartu biasa Kartu biasa tanpa joker Jadi kartu biasa tanpa joker Jadi kalau ada yang beragapan main kartu main judi Itu keliru besar Supaya adik-adik ketahui Olahraga Bridge ini adalah olahraga populer di dunia Bahkan Indonesia sudah pernah mengirimkan atlinya untuk ikut kejuruan dunia Dan dipun beberapa tahun yang lalu Satu-satunya yang dapat menali emas cabang olahraga adalah Bridge Bahkan orang terkaya Indonesia Bapak Bambang Hartono itu pemain Bridge Orang terkaya dunia, Bill Gates itu pemain Bridge Jadi adik-adik beruntung sekali difasilitasi oleh alumni SMA Negeri 1 Tundano Untuk mengadakan pelatihan Bridge bagi SMA Dan ini difasilitasi oleh SMA Negeri 1 Tundano Dengan memberikan ruangan pelatihan Jadi tujuan latihan ini nanti adik-adik Kalau selatihan dia cuma sampai besok Nanti dari sekolah Kalau ada guru yang mengantar Kasih latihan di sekolah sekolah Sebagaimana yang kita kasih ajar ini nanti Bulan Januari tahun depan Kita akan bikin pertandingan antar sekolah Yang mengikuti pelatihan Nah Seperti tangan buat alumni Nah Kemudian Kita berdua bersama Tahun depan ada kejuaraan nasional pelagang Kami akan memfasilitasinya Asal latihan serius Karena Tujuan dari pelatihan ini Mau mengembalikan itu prestasi Reputasi Tundano Juara-juara Bridge Pelajar Maupun Bridge tingkat senior Karena banyak atlet-atlet dulu Dari SMA Negeri 1 Tundano Tahun 2004 Tundano Juara nasional Di Bandung 2004 2005 Dan sebagainya Nah karena ini ada kevakuman Alumni SMA Negeri Tundano Yang dikeluai oleh Bapak Kato P.U Ya Memfasilitasinya Untuk orang yang ada di Tundano ini Dengan pelatihan Dan ini Difasilitasi juga oleh SMA Asal Tundano Seperti saya sebagainya tadi Jadi kita lanjut Bermain Bridge ini Menggunakan kartu biasa Tanpa Joker Dan dimainkan oleh 4 orang Berapa orang main? 4 orang yang saling berpasangan Nah Untuk berpasangan itu Dia menggunakan Arah Mata Angin Teman-teman ini Arah Mata Angin itu Utara Berpasangan dengan selatan Timur berpasangan dengan barat Nah Karena ini olahraga Bridge Menggunakan bahasa Inggris Maka utara bahasa Inggris apa deh? North Semua North Selatan apa? East Oh Selatan bahasa Inggris apa? East West West Timur South South Selatan bahasa Inggris South Selatan bahasa Inggris apa? South Deput kulisan S-O-U-T Demi bacanya South Coba North South Kalau Timur Bahasa Inggrisnya apa? East Barat West Jadi Ini sambil belajar bahasa Inggris Jadi North Coba Semua Saya berarti ya North South East West Jadi Setiap Arah itu Mengambil Kartunya Ini Depan-teman Board Apa namanya ini? Board Board itu Tempat isi kartu Jadi Ambil kartu Nah sekarang Setiap orang Ambil kartu Setiap orang Ambil kartu Dalam Bapak Setiap Ini yang bernama Heart Heart Buka Heart Heart Jadi Ini apa Bernama Heart 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 Terima kasih. 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 Hari ini hari Selasa tanggal 12 September 2023 Hari kedua pelatihan Bridge tingkat pembunuh untuk SMP dan SMA Yang bertumpat di Aula SMA Negeri 1 Hari ini suasana pelatihan hari kedua Hari Selasa tanggal 12 September 2023 Anak-anak peserta begitu antusias untuk mengikuti materi pelatihan Selamat datang, saya ingin menyebabkan itu adalah hitam-hitam merah-merah Yang bertempatan itu berbeda Sehingga semata pun diperbaikan semisal diambil Jadi lebih bagus, hitam merah-hitam merah atau merah-hitam merah-hitam Tunggu begini Dumpa lagi Tunggu begini Hintam merah-hitam merah atau merah-hitam merah-hitam Kita berpikir begini, rupanya suami sangat calon, lawan wintah, arp, nampikasi dari mana? Sudah, coba antoni. Setiap orang ambil kartu dalam papan, coba yang pendamping bisa melihat. Ambil kartu dalam papan, sesudah ambil kartu, hitung kartu di atas meja, hitung kartu. Coba, sudah, hitung kartu. Kalau yang so kalor berarti memang dia tidak serius, bahkan membuat kacau di perhatian. Oke, hitung kartu, sudah, so hitung kartu. Sesudah hitung kartu, susun kartu. Cara pegang kartu, ramas di bawah, goyang di atas. BK merupakan kipas-kipas. Sudah. Nah, sudah. Yang pembina juga, tolong ya. Jadi, sesudah susun kartu, baru sekarang hitung poin. Hitung poin, A sama dengan empat, King sama dengan tiga, Queen sama dengan dua, Jack sama dengan satu. Sudah. Nah, tujuan menghitung poin itu, untuk menentukan siapa yang jadi deklerer, dan siapa yang jadi dummy. Semua sudah? Sudah. Sudah. Sudah tentukan siapa tsunami. Oke, ya. Jadi, habis itu lapor poin, ya. Jumlahkan. A sama dengan empat, King sama dengan tiga, Queen sama dengan dua, Jack sama dengan satu. Sudah, ya. Ya, jangan lupa isi daftar hadir, ya. Sudah, ya. Hitung kartu, hitung poin, so hitung poin. Habis, kartu jangan dapat lihat, ya. Berdiri begini mau duduk. Oke, duduk saling silang, ya. Sudah. Duduk saling silang. Kalau sudah lapor poin. Tak apa-apa bermain berlima, nanti gantian-gantian. Silahkan. Sudah? Sudah? Oke.